Oke, nah disini kita punya soal mengenai limit trigonometri ya Buat yang A Nah, buat yang A ini Limit X menuju 0 3X kali sin kuadrat 6X Per tan pangkat 3 2X ya Nah, ini artinya ya Langsung aja sama dengan Nah, sin 6X nya itu ada 2 Ya Nah, jadi ini kita pecah aja Oke, ini harusnya tulis dulu limitnya ya Nah, limit X menuju 0 Oke, ini 3X Ini sin 6X nya kan ada 2 Sin 6X kali sin 6X Kayak gitu Nah, ini tan 2X nya ada 3 Tulis tan 2X ya Kali tan 2X kali tan 2X Nah, kalau sin sama tan itu abaikan aja ya Nah, jadi ini sama ini pasangannya ya Oke, sampai sini paham ya Nah, jadi kita ambil Koefisiennya aja nih ya Nah, ini 3X Tulis 3X Kita ambil ini sudutnya ya 2X dikali ini 6X Ini 2X Ini 6X Ini 2X Nah, oke X nya coret aja semuanya Coret, 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 coret 3 per 2 6 dibagi 2 kan 3 ya 6 dibagi 2 3 Sama juga dengan 27 per 2 Udah, ini jawabannya ya 27 per 2 Nah Kalau yang B bagaimana? Kalau yang B Ya, yang B Limit X menuju 0 8 dikali tan kuadrat setengah X Per 3 per 2 Dikali X Dikali sin 4X Nah, ini kita pecah aja Menjadi limit X menuju 0 8 Ya, 8 ini 3 per 2 Ya kan, 3 per 2 dikali Tan setengah X Sekali tan setengah X Tan setengah X nya ada 2 Nah Oke, ini Per ya Per ini X Per ini sin 4X Nah, oke Nah, ini 8 Ini kalau ini kan setara juga dengan Caranya ini Ini kita balik ya Yang dibagi 8 ya dikali ini Boleh kita balik Jadi 2 nya nih ke atas 2 per 3 Gitu Ya kan Nah Oke, ini Kalau kayak gini Yaudah setengah X Ya kan Ataupun X nya ini kita langsungkan aja ya Mabaikan aja Langsung dicoret gitu Ya Boleh ya Kan X nya langsung dicoret Jadi setengah ya Ini X nya langsung kita coret Setengah dibagi 4 Berapa yuk Setengah dibagi 4 itu kan Setara juga dengan Setengah dikali 4 Ini kita anehkan ke atas Jadi 1 per 4 Gitu ya Nah, ini sama juga dengan 16 Per 6 Kali 2 12 12 kali 4 4 8 8 Ya Jadi ini 1 per 3 Udah ini jawabannya Ya Kalau yang C Nah Oke, kalau yang C ini Sin kuadrat 5 X Per Sin Kuadrat 5 Per 3 X Ya Dikali Nah Tan 12 Akar X Tan 12 Akar X Dibagi Oke, ini limitnya Nggak ditulis X Menuju 0 Nah Limit X Menuju 0 Ini 2X kuadrat Akar X 2X kuadrat Akar X Nah Oke, nah ini Langsung aja Sama juga dengan Limit X Menuju 0 Ya Sin kuadrat 5 X Kita pecah Jadi Sin 5 Per 3X Kali Sin 5 Per 3X Dikali Tan 12 Akar X Nah Oke Jadi ini 2 Ya 2X kuadrat Kan setelah juga Dengan 2X Kali X Iya kan Nah Dikali akar X Nah Oke Ini kan sudutnya sama Akar X sama akar X Abaikan aja Ini X sama X Abaikan aja X sama X Abaikan aja Jadi ini sama juga Dengan 5 Per 3 Dibagi 2 Ya Abaikan aja X nya Langsung coret Juga Nggak apa-apa Nah 5 per 3 Dibagi 1 Ya 5 per 3 Ya Dikali Ini Akar 12 nya Akar X nya Curhat aja Ini akar X nya Curhat aja Jadi 12 Dibagi 1 Ini kan Koefisiennya 1 12 Dibagi 1 Ya 12 Ya Nah Kalau kayak gini Ya ini kan sama juga Dengan 5 Per 3 Dikali Ini kan 2 Per 1 Ya Jadi satunya Ini ke atas Jadi 1 Per 2 Paham ya Ini ibarat Kalau 5 per 3 Ya Dibagi 5 per 3 Dibagi 2 Kan Dibagi 2 2 itu kan sama juga Dengan 2 per 1 2 dibagi 1 Ya 2 Ya kan Nah ini boleh kita balik Menjadi 5 per 3 Dikali setengah Oke Nah kita lanjut Ya tadi ada Anak kecil ganggu Ya Oke Nah ini kita kaliin aja 5 ke 1 5 Ini 3 kali 2 6 Ya Jadi 5 per 6 Paham ya Oke ini kita balik Nah ini Dikali 5 per 3 Dikali 12 Ya kan 3 kali 2 kan 6 Ini 12 dibagi 6 kan 2 5 kali 2 10 10 kali 5 50 Per 3 Ya udah ini jawabannya Oke semoga aja Teman-teman paham Kalau belum paham ya Tanyakan aja Di kolom komentar Insya Allah Kalau saya bisa bantu ya Saya bantu ya Sampai jumpa Bye